Satu keuntungan Timnas U22 Indonesia dibandingkan para pesaing beratnya di SEA Games 2022. Timnas U22 Indonesia punya satu keuntungan untuk meraih prestasi bagus di SEA Games 2023. Timnas U22 Indonesia bakal bertanding di Ajang SEA Games 2023 mulai akhir April mendatang. Laga pertama Timnas U22 Indonesia bakal terjadi pada tanggal 29 April 2023 saat melawan Filipina. Sementara Laga Pamungkas Timnas U22 Indonesia bakal terjadi pada tanggal 10 Mei 2023. Namun, Timnas U22 Indonesia praktis punya sederet keuntungan dari waktu persiapan jelang event dua tahunan tersebut. Praktis, hanya Vietnam yang punya waktu persiapan lebih panjang dari Timnas U22 Indonesia. Pasalnya, Liga Vietnam resmi ditunda selama sebulan untuk persiapan SEA Games 2023. Tentu, penundaan ini memberi kesempatan para klub untuk melepas pemain terbaiknya ke Timnas U22 Vietnam. Dengan target medali emas, mereka punya sejumlah keuntungan lebih dibandingkan lawannya. Sementara itu, Timnas U22 Indonesia praktis punya waktu persiapan sekitar dua pekan sebelum SEA Games 2023. Hal ini dihitung sejak pertandingan terakhir Liga 1 2022-2023 yang terjadi pada tanggal 16 April 2023. Namun, hal ini kemungkinan tidak akan berpengaruh banyak untuk persiapan Timnas U22 Indonesia. Pasalnya, Timnas U22 Indonesia sudah melakukan TC sejak bulan lalu. Saat ini, mereka sedang menjalani TC di Jakarta dan bersiap untuk menjajal kekuatan sejumlah negara di laga uji coba. Terbaru, Lebanon bakal jadi calon lawan Timnas U22 Indonesia untuk persiapan SEA Games 2023. Sementara itu, Thailand punya PR yang cukup besar untuk persiapan SEA Games tahun ini. Pasalnya, Liga Thailand sedang dalam fase akhir untuk musim 2022-2023 untuk penentuan gelar juara, jatah tampil di kompetisi Asia hingga promosi degradasi. Kondisi tersebut membuat skuad Thailand kemungkinan tidak akan diperkuat oleh kekuatan terbaiknya. Apalagi, Liga Thailand sendiri baru berakhir pada tanggal 10 Mei tahun 2023 atau tepat di laga terakhir fase grup SEA Games 2023. Malaysia juga punya permasalahan yang rumit, karena Liga Malaysia baru menghentikan jadwal pekan ke-10 yang bakal digelar pada 26-28 April tahun 2023. Jika jadwal tersebut ditunda sekalipun, pelatih Timnas U22 Malaysia hanya memiliki waktu sekitar 6-7 hari sebelum pertandingan pertama SEA Games 2023. Pertandingan pertama Timnas U22 Malaysia sendiri baru terjadi pada tanggal 3 Mei tahun 2023 mendatang menghadapi Laos. Sementara pesaing Timnas U22 Indonesia di grup A yaitu Kamboja sendiri sudah menyelesaikan Liga musim 2022 pada Desember ini dan belum menggelar satupun pertandingan lagi untuk musim 2023-2024. Tentu, jeda kompetisi yang terlalu panjang beresiko membuat para pemain Timnas U22 Kamboja untuk mengeluarkan kemampuan maksimalnya. Terima kasih telah menonton!